Pemirsa kasus jebakan listrik tikus berujung maut kembali terulang. Seorang warga Ngawi Jawa Timur tewas telah terlilit jebakan tikus beraliran listrik. Korban ditemukan pemilik sawah saat mengecek jebakan yang dipasangnya. Jasad Febri Kurnia Sandi yang berprofesi sebagai pencari belut dievakuasi petugas kepus ke Semas Paron untuk Divisum. Febri ditemukan tewas oleh pemilik sawah dengan kaki terlilit kabel jebakan tikus. Nur Aziza memasang kabel listrik untuk menjebak hama tikus di sawahnya di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Polisi pun menggelar olah TKP di lokasi dan menyita kawat yang digunakan untuk aliran listrik jebakan tikus yang dipasang di sawah. Itu ya waktu ngecek ini kan itu listrik saya matiin, puterin saya cek ternyata ada orang seterum di sini juga nggak tahu saya. Kasus jebakan listrik untuk hama tikus sudah berulang kali terjadi. Padahal polisi sudah melarang penggunaan jebakan tikus menggunakan arus listrik. Berdasarkan data Polres Ngawi, selama kurun waktu 2019 hingga September 2020 tercatat 24 kematian akibat tersengat jebakan tikus menggunakan arus listrik. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asri Manar, AINews, melaporkan.